Halo apa kabar pemirsa senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya hotshot. Bukan hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus hotshot sebab hotshot selalu menguaksi sisi lain dibalik berita dan fenomena. Mengejutkan, lagi-lagi korban yang melaporkan Saipul Jamil atas kasus pencah bulan menjuan. Ya, jika sebelumnya DS mengguncang Saipul dengan pasal pencah bulan anak di bawah umur, kini pria berinisial AW yang mengaku pernah mendapatkan imi-imi menjadi asisten Saipul Jamil, mendadak muncul dan melapor ke pihak yang berwajib dan menguat bukaan pencah bulan dengan kekerasan. Uniknya alih-alih terlihat gentar, pihak Saipul Jamil justru berkelit bahwa laporan AW salah alamat bahkan menantang untuk melakukan pelaporan balik. Tadi dalam pelaporan dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh SJ kepada pelayan kami AW, kronologinya pertemuan awalnya memang ketika acara. SJ meminta warpin bebe, akhirnya terjadilah pertemuan sampai selanjutnya dia jadi asistennya di rumahnya, di rumahnya saudara SJ. Selama kurang lebih lima bulan dia menjadi asistennya sana, dan peristiwa yang tadi dilaporkan dugaan kecampulan dengan kekerasan, yang 8 SJ kepada ini dalam kurun waktu lima bulan sudah dua hari. Maret 2014, sampai-sampai Mei, Maret yang pertama, Mei yang kedua. Cek baik-baik, yang kami tahu dia bukan laporin Bang Ipul, kayak kami, karena namanya udah beda. Ipul atau Ipul? Mau gak dirubah namanya? Kalau di rumah namanya, misalkan bisa nama mirip-mirip orang berbeda, kan? Kami tidak mau menanggapi hal-hal yang belum jelas. Laporin aja dulu, ya kan? Nah, apakah ada bukti-bukti tidak? Dalam perusahaan pendidikan. Dan ketika hal itu kami ketahui, ketika hal itu kami tahu, kalau dia belum minta maaf secara terbuka, ya, karena dia laporan secara terbuka, kami akan tuntutnya, tuntut, kami akan lapor balik. Sudah pasti kami laporan akan balik. Tetapi, baru kami bisa lapor balik, kalau penyesuaian identitasnya jelas. Kalau dia laporan ngasih A, dia bilang, oh, ini kan bukan nama kalian anda. Kenapa anda lapor balik, kan? Ironisnya, meski berbeda umur lebih dewasa dari korban DS, AW memulik sebuah kisah pilu. Pasalnya mengaku dijanjikan menjadi asisten. AW sempat bertahan lima bulan hanya dengan honor 50 ribu rupiah alias uang makan dari Saipul Jamil. Di tengah kondisi prihatin inilah, AW diduga mendapatkan dua kali pencah bulan dengan kekerasan di tahun 2014 lalu, menyisakan tanya. Diduga mengalami pencah bulan di tahun 2014, mengapa baru sekarang, setelah dua tahun berlalu, AW baru melaporkan Saipul ke pihak yang berwajib. Itu belum siap saja ada tromen dikit. Dijanjikan pekerjaan. Harapan itu yang ditunggu. Harapan. Kalau menurut pengakuan klien kami, yang digaji itu hanya yang ikut-ngikut yang lama. Tapi yang baru itu hanya dikasih satu hari 50 ribu. kekerasannya ya tadi memaksa ya untuk melayani. Ada pengukuran? Kalau pengukuran sih tidak cuma dia menekan dengan fisik. Waktu itu ketika awal pertamanya mereka sedang tidur nih, karena modusnya pertamanya dia disuruh mijit dulu. Mijit SJ dengan alasan pegal katanya. Dia pijit badannya. Selanjutnya, setelah dia pijit, dia tidurnya keluar dari kamarnya. Sudara SJ, dia tidur di bawah tangga. Nah, ketika dia sedang tiduran, SJ datang menemui kembali dan merabak-rabak. Ini dari sensasi. Yang jelas dari sensasi itu. Tapi kenal nggak sekalian awal ya, Bang? Oh, katanya. Dan selama empat tahun benar kerja sama... Wah, banyak. 6 bulan. Mau tak mau, teka-teki baru pun mencuat. Jika AW menambah panjang daftar korban yang melaporkan Saipul Jamil, mungkinkah kasus pencabulan yang mengguncang Saipul saat ini? Ibarat fenomena gunung es. Banyak menyimpan korban yang tak terlihat. Entahlah. Yang jelas, satu pekan menekam di tahanan posek kelapa gading. Saipul Jamil dan pihaknya ketol meretas usaha pemilaan diri yang uniknya terpatahkan lagi dan lagi. Bagaimana tidak? Jika sebelumnya pihak Saipul Gar meminta untuk mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP Saipul, tapi setelah BAP Saipul kembali digelar, kini pihak pengacara Saipul mendadak melunak, menyebutnya sebagai BAP lanjutan. Ada apa dengan pihak Saipul? Mungkinkah pihak pengacara Saipul pelan-pelan? Atau justru bersilap tidak sebagai manuver pembelaan Saipul? Pencabutan yang kami maksud, kami mencabut kembali keterangan yang ada dalam BAP. Agar apa yang menjadi keterangan kami dalam berita acara itu, kami cabut kembali dan kami akan menyampaikan dalam berita acara baru. Sehingga kami meminta kepada pihak kepolisian dalam 50 sek, Kelapa Gading, agar segera melakukan pemeriksaan ulang kepada kalian kami. Itu tidak ada istilah pencabutan. Yang ada adalah BAP tambahan. Jadi, kita akan maunya pengacara, tapi dalam bentuk berita acara tambahan. Nanti pada saat berita acara tambahan, kita akan tanyakan apakah masih sesuai dengan berita acara yang pertama. Pasti jawabannya tidak. Ketika dijawab tidak, kita akan tanya secara detail. Apa alasan saudara mencabut? Alhamdulillah, kemarin selesai dengan baik proses BAP lanjutan. Dan kami hormati itu, kami sangat memberikan apresiasi kepada polisi, yang sudah merespon dengan cepat permohonan dari kami untuk dilakukan BAP lanjutan. Sementara pihak Saipul berusaha keras melakukan pembelaan, korban DS justru dikabarkan tengah bergulut berjuang melawan trauma berat. Sampai-sampai, murid kelas 3 SMA yang tengah bersiap menghenti ujian tengah semester hingga ujian nasional itu, tidak hanya memutuskan untuk pindah rumah, tapi juga meminta bantuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk berkonsultasi dengan psikolog, serta mendapatkan keringanan akademis. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati. dan mengejutkan, terlepas dari kondisi korban DS yang kini masih dihantui trauma, Saipul Jamil yang kini mengenakan pakaian tahanan pose kelapa gading, justru mengurai sikap santai, bahkan kian ramai mendulang simpati dan kunjungan dari sederet selebriti seperti Rina Nose, Melanie Ricardo, hingga Dorce. Ironisnya, surat penangguhan penahanan yang diajukan oleh pihak Saipul dengan 8 orang selebriti sebagai penjamin, justru ditolak oleh pihak yang berwajib. Ada apa gerangan? Benarkah pihak yang berwajib menolak surat penangguhan penahanan Saipul, bahkan memperketat untuk mengurangi pengunjung Saipul, karena dugaan adanya korban yang semakin bertambah, selain korban DS dan AW? Kemarin suratnya sudah masuk ke pihak Polsek, tapi begitu kami koreksi, masih banyak beberapa kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi oleh tim kuasa hukum atau penjaminan dari pihak keluarga. Kan semua sekarang banyak orang datang, masuk, kita nggak tahu yang keluarga yang mana, kan nggak ada papan pelangnya kan, saya keluarga Saipul, nggak ada kan. Jadi kita nggak tahu yang mana benar-benar orang niatnya untuk menjenguk atau orang yang berniat jahat kan, kita nggak tahu. Makanya kita berkata. Saya tidak bisa sampaikan di sini yang jelas, korbannya lebih dari satu. Silahkan tafsirkan sendiri. Tapi kami sudah punya bukti. Terima kasih telah menonton! Sukses lewat The Academy Asia, pedangdut muda Danang dan Lesti semakin kebanjiran Jok Manggung. Buktinya pekan ini mereka harus terbang ke pekan baru untuk show. Bak sambil menyelam minum air, bak sambil show menikmati durian dan snack khas daerah pelalawan. Nah seperti apakah uniknya petualangan Danang dan Lesti di tengah kesibukannya semakin padat? Simak aja di Hotshot sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!